Hai titik A min 4,4 B min 4,0 C 3,3 dan D 0,4 merupakan titik sudut daerah penyelesaian suatu sistem perjelasamaan tentukan sistem perjelasanannya Oke kita harus gambar terlebih dahulu ya Hai nanti ada gambarnya itu di streaming ya nah ini ada Y di sini ada X min 4,4 ya 1234 1234 ya inilah min 4,4 kurang lebihnya seperti ini nah ini adalah titik A selanjutnya min 4,0 maka di sini ya inilah titik B selanjutnya 3,3 1 2 3 ini adalah 3 1 2 3 ini adalah min 3 inilah 3,3 di sini selanjutnya 0,4 0,4 ya di sini ya ini adalah C ini adalah D ya tinggal kita hubungkan saja ya maka seperti ini gambarnya ya kita hubungkan CD dan kita hubungkan BC Oke inilah daerah himpunan penyelesaiannya ya maka dari sini kita bisa lihat bahwa 0,0 itu berada di DHP atau daerah himpunan penyelesaian untuk sistem perjelasan yang pertama kalian bisa lihat yang AB itu sistem perjelasan yang melalui AB ya saya bisa gariskan ke atas seperti ini saya vertikalkan seperti ini oke inilah X detik-detik min 4 kita kan kepingin HPnya yang kuning ya maka sampahnya ke sini oke ya maka X harus lebih besar sama dengan min 4 di sini ya biar nanti min 4 ke ruas kanan oke ya selanjutnya pertidak samaan yang kedua bisa terlihat itu antara titik A D saya bisa gariskan ke sini perpanjang ya seperti ini nah sampahnya tuh ke sini ya B ini sampahnya nah maka artinya Y itu kurang dari sama dengan 4 nah di tempat ke bawah Y nya ya selanjutnya sistem perjelasan yang ketiga bisa kita cari garis ya garis yang melalui koordinat B dan C B nya itu kan min 4,0 ya dan C nya itu adalah 3,min 3 oke persamaan garis linier yang melalui 2 titik kalian bisa menggunakan konsep apa deh konsep yang seperti ini ya Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1 kita akan coba ya Y min Y1 nya adalah 0,Y2 nya itu adalah min 3 dikurangi 0 sama dengan X min X1 nya itu adalah min 4 ya maka jadi plus X2 nya itu 3,3 dikurangi min 4 maka 3 plus 4 ini jadi 7 ya pindah ruas ke sini 7 kalikan Y sama dengan nanti sini min 3 X plus 4 ya saya akan lanjutkan disini maka nanti 7 Y sama dengan min 3 X min 12 kita pindah ruas aja ya maka nanti 3 X ditambah 7 Y titik-titik min 12 nah titik-titiknya itu apa bisa lebih besar bisa lebih kecil kita akan cek ya yang D C ya saya akan perpanjang seperti ini maka nantikan sampahnya ke sini sampahnya menjauhi 0,0 0,0 itu HP nya ya maka jika kita substitusikan X nya 0 Y nya 0 titik-titik min 12 biar benar bagaimana 0 lebih besar dari 12 itu kan tenang maka nambahnya seperti ini oke itu adalah pertidaksamaan yang ketiga pertidaksamaan yang terakhir atau yang keempat itu adalah pertidaksamaan yang dibentuk oleh titik C dan D ya C nya itu adalah 3,3 sedangkan D nya itu adalah 0,4 caranya sama ya kita gunakan konsep yang tadi ya Y min Y1 per Y2 min Y1 X min X1 per X2 min X1 nanti Y min Y1 nya itu adalah min 3 maka jadi plus 3 Y2 nya itu 4 ya plus 3 selanjutnya X min X1 nya itu adalah 3 dibagi dengan X2 nya itu 0 diturangi 3 kita kalikan silang maka nanti min 3 Y plus 3 sininya 7 X min 3 begitu ya maka nanti min 3 Y min 9 sama dengan 7 X min 21 kita benarkan ruas aja ya ini kesana boleh nah maka menjadi min 7 X min 3 Y titik titik ini kita penurut ke sana ya yang min 9 ya berarti kan min 21 ditambah 9 min 12 nah kita akan uji coba titik 0,0 ya ini saya panjangkan kesana panjangkan kesana ini berarti kan sampahnya kesana ya maka jika kita substitusikan angka 0,0 itu adalah pernyataan yang benar oke kita substitusikan ya maka disini 0 dikurangi 0 titik-titik min 12 biar benar bagaimana antara hubungan 0 dengan min 12 maka 0 lebih besar ya maka jawabannya seperti ini jika negatifnya kepikin kalian jadikan positif gak masalah semuanya kita kalikan negatif ya maka nanti pernyataan yang keempat bisa berubah seperti ini 7 X ditambah 3 Y tapi lambangnya berubah nah sininya 12 inilah pernyataan yang keempat inilah pernyataan yang keempat ini ke dua ini ke satu oke semoga kalian bisa memahami ya kita lanjut aja ke soal selanjutnya terima kasih